kita review suara kenal potnya guys let's go nice kalau digas kayak gini guys digas oke halo guys ketemu lagi dengan aku disini jadi di projectan kali ini aku mau ganti kenal pot pitstreetnya soalnya aku pengen ganti guys aku udah bosen bentuk kayak gini nah alesannya aku pengen ganti tuh soalnya ini motor kan belum board up guys masih standaran semua nah kalau misal tetap dipakein kenal pot 50-50 ini itu nggak baik buat mesinnya terus juga motornya jadi ngempos kalian tau ngempos gak sih kayak nah jadi disini aku mau ganti kenal potnya full system aku mau pake yang 38mm agak kecilan dikit guys soalnya kalau misal inletnya lebih kecil itu lebih padat ntar motornya performanya lebih mantep ini yang 50mm itu buat motor board up sih guys motor aku belum board up masih standaran semua jadi aduh jelek banget pake 50mm nggak baik buat mesin terus performanya jadi ngempos guys nah jadi disini aku udah beli lah heran buat kenal pot pitstreetnya disini 38mm guys nah kalau misal yang 50mm kan besar tuh gede banget guys ininya guys nah kalau yang 38mm tuh agak kecil tuh jadi lebih mantep daripada yang besar jadi lebih mantep daripada yang besar tapi kekurangan kenal pot yang 38mm itu suaranya gak sengebas kenal pot yang 50mm guys soalnya ini kan bentukannya kecil ntar jadi bunyinya kayak prong gitu sih gak tau lagi sih ya bentar guys nanti aja guys nah disini aku pake kolong atas kayaknya nih soalnya ininya kecil guys tuh ininya kolong atas jadi dipasangnya masuk ke dalam sana ntar disini nah tadi tuh aku beli ininya dulu guys ini apa namanya leherannya dulu terus silencernya abis ini dateng guys dianterin sama orang-orang guys oke kita langsung aja tunggu silencernya dateng abis ini guys oke guys jadi ini kenal potnya udah dateng anjay nah disini aku beli kenal pot merek ntar kita unboxing dulu ya kita unkresekin dulu guys anjay aduh sorry guys ya ini tangan aku hitam banget anjir tapi gak apa oke jadi disini aku beli harganya tuh 275.000 sama bracketnya bracketnya 25.000 total 300.000 anjay jadi kayak gini silencernya aku beli di racepeed racing exhaust jadi disini kalian kalau pengen beli silencer juga boleh ntar instagramnya aku taruh di bawah ini guys di deskripsi bawah ini guys ya ini yang 38mm guys mantap ini yang 50 jelek ini yang 5 eh ini yang 38mm sama sih itu kan sama sama tapi beda ukuran yang ini 38 yang ini punya aku yang lawas ini 50 guys oke langsung aja kita pasang ya guys ya sumpah kalau kayak gini keren banget anjir motornya tuh gak ada kenal potnya guys nah ini kenal potnya udah dicopot tuh jadi masih ada kotoran di dalam sana aku mau bersihin dulu guys dalam sini masih ada sisa-sisa ini apa namanya nih kuningan rokok ya guys ya oke disini aku mau bersihin kuningan rokoknya ada di dalam sana tuh nih kita ambil-ambil dulu guys nah jadi disini aku beli ini juga guys buat biar apa kenal potnya biar gak bocor disini ntar aku aplikasiin disini guys nah di bagian sini muter sini terus kita pasang ke dalam sana biar kenal potnya gak bocor biar mantep guys nah aku beli merek dextone auto-sealer kayak gini bentuknya guys oke langsung aja kita aplikasiin ininya biar gak bocor ke ini dulu guys oke halo guys jadi sekarang ini aku mau review kenal pot race speed ini guys nah jadi disini aku habis ganti kenal pot ya tadi udah aku kasih tau pemasangannya proses pemasangannya nah jadi disini kenal pot mereknya race speed ini adalah kenal pot custom sebenernya guys ini race speed kayak gini terus ini leherannya oh iya buat kalian yang belum tau ini leherannya aku custom guys ya yang kemarin kan leherannya kayak gini agak panjang ke sana guys ke agak panjang gini nah kayak gitulah pokoknya nah disini aku custom guys kenal potnya eh kenal potnya leherannya aku custom lagi jadi kayak gini nih tuh disini disininya aku las aku potong bagian sininya biar agak jengat ke atas gitu guys nah sebenernya gini terus aku kurangin satu ini guys satu kayak satu buletan ini biar kenal potnya agak ke atas gini guys kan sebelumnya pas sebelum dilas kayak gini kan leherannya agak lurus-lurus kesana gitu guys nah pas belokan ini aku potong satu lingkaran ini kayak gini guys aku potong terus aku las kayak gini nah jadinya kenal potnya agak ke atas semoga kalian paham lah ya nah pokoknya kayak gitu guys nah ini kenal potnya kayak gini ini ukuran 38mm kenal potnya leherannya juga 38mm disininya makin kecil mantep banget jadi performa motornya enggak enggak sia-sia guys ini belum borapan jadi pakaian 38mm aja guys buat kalian semua yang motornya belum borup aku saranin pakai yang diameter 38mm aja guys soalnya kalau misalnya pakai yang 50mm itu kasian mesin kalian enggak kuat guys kayak aduh sumpah enggak kuat banget ini pakaian 38mm dah biar performanya makin mantep dan Josh Marco Josh mantap nah disini aku agak naikin ke atas gini guys kenal potnya biar agak ke atas gini ya tampilannya kayak gini guys tuh Anjay jadi agak ke atas gitu guys ya agak jengat agak jengat ini sepertinya bisa dia katasin lagi ntar oh udah mentok udah mentok ntar patah disini guys jangan 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 tuh ini udah agak renggang gini tuh Agak keluar-keluar soalnya aku jengatin ke atas guys Nih kayak gini nih Udah segini aja cukup guys jengatnya Nggak usah terlalu jengat-jengat banget Ntar nabrak ke ini guys Ke bodi-bodinya ini ntar kasian banget Bodinya rusak anjing Aduh sekarang lagi krimis Tapi nggak apa-apa kita lanjutin nge-review Kenal potnya dulu guys Nah disini guys mantap 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 Oh iya ini ada info baru Aku pasang filter lagi guys Nah disini aku pasang filter Soalnya kenapa Ini bunyi mesinnya guys sumpah Buat kalian semua yang pengen copot filter Buat variasi doang Buat bagus-bagusan doang Mending jangan guys Mending pake aja filternya guys Kecuali kalo kalian mau copot filter Terus dibikin down draft Itu mantap Kalo copot filter Coba buat bagus-bagusan doang Belum di down draft sama sekali No Kita review suara kenal potnya guys Let's go Nice Jadi kayak gini suara kenal potnya tuh Mantap banget guys Tuh suaranya kan mantap banget guys Tuh Anjay Dari belakang kayak gini Nah dari samping kayak gini guys Tuh Anjay Mantap gak guys Mantap gak guys Nah jadi kayak gini suara kenal pot Rest speed custom Kayak gini suaranya Nah kalo digas kayak gini guys Digas Gila Nah iya Ini nih Aku mau kasih tau ke kalian Suara itunya guys Mesinnya guys Nih dengerin Tuh Kayak ada cross-cross-cross-cross-cross-cross-cross Itu suara apa guys ya Tuh Tuh guys Tuh guys Mantap guys ya Suaranya Sangat-sangat adem banget Meskipun diameternya 38 Suaranya tuh Sangat-sangat adem Ngebas Terus mantep Ulem Kalo digas Juga gak cempreng-cempreng banget guys Jadi kayak gini suaranya guys Oke kita matiin aja dulu guys Oke sekian aja video hari ini Tentang review kenal pot Sama beli kenal pot Sama pasang kenal potnya Jangan lupa buat subscribe Buat kalian semua Belum subscribe Dan di share juga Siapa tau temen kalian Pengen beli kenal pot custom Dari rest speed guys Linknya ada di deskripsi Kalo kalian pengen beli guys Oke goodbye Bye